Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar Kita lanjutkan Telah kita tentang Rapor pendidikan 2023 Atau yang disebut dengan Versi 2.0 Ini akan lebih detail Nanti karena kita telah dalam Bentuk Excel Oke mari kita menuju ke TKP Di video tutorial saya Yang terdahulu saya sudah membahas Tentang indikator Utama yaitu yang Terdiri dari 6 Indikator utama yaitu Literasi, numerasi, karakter Yang disebut dengan Hasil belajar Kemudian Indikator berikutnya adalah Iklim keamanan sekolah Iklim kebenekaan dan Kualitas pembelajaran yang disebut dengan Lingkungan belajar Video saya yang ini Silahkan di klik Di bagian pojok kanan atas Berikutnya Kita akan mengunduh atau Mendownload Rapor pendidikan ini Dalam bentuk Excel Klik saja Menu unduh Kemudian Perhatikan disini ada Tahun 2023 Dan tahun 2022 Klik saja Unduh Rapor Nah akan muncul Unduhan di sebelah Kiri bawah Klik saja Kemudian Enable editing Nah disini ada Beberapa penjelasan yang perlu Kita pelajari Nomor Satu Ini ya Lapor ini berisi Capehan seluruh indikator Jadi kalau yang Tadi yang di Beranda itu Yang di web Itu hanya Indikator utama Atau indikator prioritas Yang terdiri dari Enam tadi Nah kalau yang ini Itu lengkap Ya lengkap Nah Berartikan disini Ada Lima peringkat Jadi nanti Skor sekolah Anda itu akan Dikategorikan Menjadi Peringkat Atas Peringkat Menengah Atas Peringkat Menengah Peringkat Menengah Bawah Dan yang terakhir Peringkat Paling bawah Atau Peringkat Bawah Ya jadi ada Lima Atas Kemudian Tengah Kemudian Bawah Nah antara Atas dan Menengah Ada yang namanya Menengah Atas Antara Menengah Dan bawah Ada namanya Menengah Bawah Nah nanti Posisi kita Itu berada Di posisi Peringkat Mana ketika Dibandingkan Di tingkat Provinsi Dan tingkat Kabu Eh tingkat Nasional Contoh Yang A1 Perhatikan ya Disini ada A1 Nanti di Berikutnya ada A11 A11 Ini adalah Indikator Subindikator Dari Dari A1 A1 Ini kan Literasi Nah literasi Itu komponennya Apa saja Itu dijelaskan Di A11 Yaitu Kopetesi Membaca Teks Informasi A12 Kopetesi Membaca Teks Sastra A1 3 Kopetesi Mengakses Dan Menemukan Isi Teks Dan selanjutnya Jadi Kalau Angkanya 2 Digit Ini adalah Subindikator Dari Indikator Yang utama Ya Nah Berikutnya kita telah A Misalkan disini Literasi Ini Capeahnya adalah 42,22% Sesuai sudah mencapai Kompetisi Minimum Ini Warnanya Adalah Guning Berarti Sedang Nah Seperti apa Literasi Kategori Sedang Berhatikan disini Ya 40% Sampai 70% Peserta Didik Telah mencapai Kompetisi Minimum Untuk Literasi Membaca Namun Perlu Adanya Mendorong Perlu Upaya Mendorong Lebih Banyak Peserta Didik Dalam Mencapai Kompetisi Minimum Jadi Kalau 40% Sampai 70% Mencapai KKM KKM Maka Kategorinya Sedang Tetapi Kalau Di bawah 40% Maka Kategorinya Kurang Dan Nanti Kalau Misalkan Di atas 70% Yang Menguasai Atau Melampaui KKM Maka Disebut Kategorinya Adalah Baik Nah Ini Karena 42% Berada Disini Antara 40-70 Maka Kategorinya Sedang Atau Warnanya Kuning Nah Disini Ada Penjelasan Naik 4% Kenapa Naik 4% Karena Disini Sekor Perhatikan Disini Sekor Pada Tahun 2022 Sekornya Adalah 40,8 Ya Perhatikan 40,8 Nah Kemudian Di rapor Tahun 2023 Naik Menjadi 42,22 Nah Kalau Dihitung Itu Naiknya Adalah 4% Nah Dari mana 4% Kalau Kita Amati Ini 42,22 Dikurangi 40,48 Sekornya Itu Naiknya Adalah 1,7 Sekitar 1,7 Ya Nah 1,7 Kok bisa Menjadi 4% Itu 1,47 Dibagi 40,48 Dikalikan 100% Jadi Delta Sekornya Kemudian Dibagi Sekor Awal Kali 100% Itu Menjadi Perubahan Dalam Bentuk Persen Ya Itu Caranya Ini Belajaran Matematika Ya Berikutnya Kita Bandingkan Dengan Peringkat Provinsi Nah Peringkat Provinsi Ini Berada Di Peringkat Menengah Atas Menengah Atas Berarti Beringkat Kelompok Kedua Jadi Yang Paling Atas Kan Beringkat Atas Kemudian Berikutnya Di bawahnya Ada Beringkat Menengah Atas Jadi Di tingkat Provinsi Literasi Sekolah Ini Itu Berada Di Level Kedua Level Kedua Itu Beringkat Menengah Atas Nah Untuk Yang Tingkat Nasional Ini Berada Di Beringkat Menengah Berarti Level Tiga Jadi Saya Tadi Ada Lima Level Ini Kalau Beringkat Menengah Berarti Berada Di Level Tiga Nah Berikutnya Setelah Literasi Adalah Ada Indikator A2 Jadi A1 Tadi Itu Adalah Literasi A2 Adalah Kemampuan Numerasi Di Sini Masih Merah Kenapa Merah Karena Kurang Dari 40% Tadi Ketentuannya Kalau 40-70% Itu Kategorinya Sedang Tetapi Kalau Di bawah 40 Maka Kategorinya Adalah Kurang Karena Kurang Tentu Warnanya Adalah Merah Walaupun Kurang Disini Ada Kenaikan 4% Bagaimana Mengitung 4% Hitung Selisihnya 24,44 Dikurangi Tahun Lalu 23,53 Selisihnya Nanti Dibagi Dengan Skor Sebelumnya Yaitu 23,53 Kemudian Dikalikan 100% Maka Ketemu 4% Nah Ketika Dibandingkan Dengan Peringkat Provinsi Ini Berada Di Peringkat Menengah Atau Level 3 Kalau Dibandingkan Dengan Nasional Ini Berada Pada Peringkat Menengah Bawah Atau Level Ke 4 Nah Berikutnya Ada A3 A3 Ini Adalah Karakter Nah Perhatikan Ini A3 A3 Ini Sudah Hijau Alias Baik Ya Walaupun Baik Disini Ada Penurunan Sebanyak 5% Semula Tahun 2022 Sekornya 52,74 Turun Menjadi 49,94 Turunnya Sekitar 3, Sekian Tapi Kalau Dibuat Persentase Persentasenya Adalah 5% Kalau Dibandingkan Dengan Dengan Tingkat Provinsi Ini Berada Di Peringkat Menengah Bawah Dibandingkan Dengan Peringkat Nasional Berada Di Peringkat Bawah Peringkat Bawah Ini Berarti Level 5 Peringkat Menengah Bawah Berarti Level 4 Nah Nah Selanjutnya Seperti Pembelajar Bisa Dipelajari Indikator Indikator Yang Lain Disini Ada A1 A2 A3 Itu Literasi Numerasi Dan Karakter Berikutnya Adalah C C1 Perhatikan Yang Digit Yang Satu Digit Yang Satu Jihit Angkanya Ini Indikator Utama Kemudian Yang Yang Dua Digit Itu Penjelasan Subindikator Dari Indikator Utama Nah Misalkan Disini C1 Proporsi PTK Bersertifikat Ini Masih Capen Tidak Tersedia Berarti Datanya Belum Ada Nanti Cukup Diperhatikan Apa Namanya Indikator Yang Angkanya Satu Digit Kalau Mau Mencari Subindikator Tinggal Dicari Yang Dua Digit Contoh Misalkan Ini C C2 C2 Nanti Penjelasannya Atau Subindikator Ada di C21 C22 Selanjutnya Terus Bisa Anda Pelajari Secara Detail Sampai Sampai Dengan Nanti Nah Sampai Dengan E 5 Ya E5 Ini program Dan Kebijakan Sekolah Penjelasannya Atau Subindikatornya Ada pada E51 E52 Sampai Dengan E56 Nah Disini Juga Ada Yang Namanya Prioritas Rekomendasi Ya Tadi kan Ada 6 Ada 6 Yang Prioritas Rekomendasinya Juga Ditunjukkan Disini Jadi Nanti Sekolah Tinggal Mengambil Rekomendasi Yang ada Disini Mengambil Atau Dimodifikasi Atau Ditambahi Atau Dikurangi Juga Boleh Namanya Rekomendasi Ini Tidak Mutlak Dipakai Misalkan Klik Saja Prioritas Rekomendasi Gitu Ya Oke Kita Coba Klik Prioritas Rekomendasi Ya Tadi Saya katakan Bahwa Ada 6 Yang Rekomendasi Yang Pertama Adalah Kualitas Pembelajaran Ya Kualitas Pembelajaran Coba Kita Cek Lagi Ya Nah Yang Tadi Kita Cek Nah Kualitas Atau Mutu Pembelajaran Ya Ini Masuk Sebagai Rekomendasi Kualitas Pembelajaran Nah Disini Kualitas Pembelajaran Ini Rekomendasinya Itu Apa Bisa Dibaca Disini Ya Bisa Dibaca Disini Program Benahi Itu Adalah Peningkatan Kompetensi GTK Dan Kebijakan Yang Menunjang Aktivasi Kognitif Artinya Pembelajaran Di sekolah Itu Jangan Hanya Pembelajaran Yang Hanya Berpusat Pada Siswa Eh Jangan Hanya Yang Berpusat Pada Guru Tetapi Harus Berpusat Pada Peserta Didik Sehingga Nalarnya Aktivasi Kognitifnya Itu Bisa Berjalan Nah Berikutnya Satuan Pendidikan Meningkatkan Kompetensi GTK Dengan Mempelajari Konten Terkait Praktek Pembelajaran Interaktif Yang Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Dan Karakteristik Siswa Nah Ini Sudah Diberikan Link Linknya Ada Di PM Ya Di PMM Kemudian Untuk Kegiatan BOS Reguler Nah Disini Bisa Dilakukan Pengembangan Inovasi Terkait Metode Pembelajaran Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Teng Metode Stratik Pembelajaran Untuk Semua Mabel Penyusunan Program Supervisi Monitoring Dan Evaluasi Dan Lain Sebagainya Ini Rekomendasi Yang terkait Dengan Pembiayaan Di BOS Yang Nanti Bisa Dianggarkan Di Arkas Oke Sekarang Kita Lihat Konten Pembelajaran Yang ada Di PMM Yang Terkait Dengan Mutu Pembelajaran Klik Saja Link Ini Kalau Memang Tidak Bisa Diklik Tinggal Kita Copy Linknya Kita Copy Linknya Kemudian Kita Coba Buka Di Website Kemudian Klik Masuk Klik Akun Belajar .id Nah Inilah Ragam Konten Penguatan Metode Pembelajaran Yang Menyenangkan Inspirasi Satu Ragam Konten Pengembangan Diri Terkait Metode Pembelajaran Inspirasi Dua Implementasi Pembelajaran Pada Murid Terkait Metode Pembelajaran Inspirasi Tiga Referensi Kebijakan Terkait Metode Pembelajaran Nah Inilah Nanti Yang Akan Dipelajari Oleh Guru Yang Ada Di Sekolah Tersebut Dan Bisa Juga Nanti Dilakukan Workshop Dilakukan IHT Sehingga Untuk Pembelajaran Nanti Bisa Naik Oke Kita Lihat Lagi Rekomendasi Yang Lain Nah Misalkan Yang Literasi Ya Yang Literasi Literasi Termasuk Salah Satu Dari Enam Prioritas Disini Sedang Warna Guning Ya Kemudian Disini Rekomendasinya Apa Nah Ini Peningkatan Kompetensi GTK Dan Kebijakan Yang Menunjang Kompetensi Membaca Teks Informasi Kemudian Satuan Pendidikan Meningkatkan Kompetensi GTK Dengan Mempelajari Konten Terkait Teks Informasi Yang Berkaitan Dengan Erat Dengan Kemampuan Literasi Di Platform Mendeka Mengajar Nah Kalau Arkasnya Nah Ini Kegiatan Boss Reguler Pengembangan Diri Terkait Literasi Melalui BMM Pelaksana Kegiatan Pengembangan Minat Baca Peserta Di Didik Pemberdayaan Perpustakaan Dan Lain Sebagainya Nah Ini Kita Coba Kita Copy Linknya Kita Copy Kita Selanjutnya Kita Buka Di PMM Nah Ini Ragam Konten Pengembangan Diri Terkait Literasi Implementasi Proses Pembelajaran Pada Murid Nah Ini Yang Perlu Dipelajari Oleh Guru Yang Nomor Tiga Adalah Ferenci Kebijakan Terkait Literasi Nah Inilah Rapor Pendidikan Dalam Bentuk Excel Kita Bisa Mempelajari Apakah Ada Kenaikan Atau Penurunan Kemudian Dibandingkan Dengan Tingkat Provinsi Bisa Juga Tingkat Nasional Berikutnya Adalah Rekomendasi 6 Prioritas Utama Nah Kalau Ingin Rekomendasi Seluruhnya Maka Kita Bisa Klik Sheet Yang Keempat Nah Keempat Ini Adalah Rekomendasi Keseluruhan Tidak Hanya 6 Indikator Utama Tetapi Keseluruhan Indikator Nanti Nanti Bisa Dipelajari Sendiri Nah Yang Terakhir Sheet 5 Ini Adalah Lembar Arkas Contoh Lembar Arkas Nanti Tinggal Dimasukkan Kedalam Aplikasi Jadi Rapor Dalam Betul Excel Ini Ada Lima Buah Sheet Ada Lima Buah Sheet Sheet Pertama Laporannya Itu Sendiri Sheet Ketiga Tadi Prioritas Rekomendasi Sheet Keempat Adalah Seluruh Rekomendasi Sheet Kelima Adalah Lembar Kerja Arkas Dan Ada Sheet Yang Kedua Panduan Membaca PBD Panduan Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Warna Hijau Warna Kuning Dan Sebagainya Termasuk Sudah Saya Jelaskan Juga Di Video Saya Yang Pertama Oke Sampai Disini Mudah Mudah Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh